Hai, welcome to my channel Jadi hari ini aku mau ngomongin satu produk lokal Berapa bulan terakhir aku nyobain banyak renget produk lokal Dan ternyata produk lokal punya kualitas yang bagus-bagus Ada satu lagi produk lokal yang aku mau bahas hari ini Ini dari Pratista Forman Jadi jarang tau ada produk lokal yang dikhususkan buat cowok Dan ini nih adalah produk lokal yang buat cowok Ini Pratista Forman Pratista tuh ada yang tulisannya itu biru abu-abu gini Ada yang warnanya pink Nah kalau yang warnanya pink itu buat cewek Yang warnanya biru abu-abu gini ini buat cowok Produk-produknya Pratista ini ada banyak Monggo silahkan kamu cek sendiri di webnya Pratista.co.id atau di Instagram mereka Pratista Official Monggo silahkan karena aku juga gak hafal semuanya Dan kamu bisa tanya-tanya dulu sebelum kamu beli Tanya-tanya DM atau tanya langsung di webnya itu Monggo silahkan untuk bisa ngerti produk-produknya mereka yang se-upper gitu Jadi sebenarnya aku tidak terlalu mempermasalahkan ini forman Atau buat cewek atau buat cowok atau buat siapapun Selama itu cocok di kulitku ya pakai aja Jadi Pratista Forman ini ada tiga produk yang aku cobain Ini yang Centella Day Cream Kemudian Centella Enrich Serum Kemudian ada satu lagi adalah Centella Enrich Cream Jadi ketiga-tiganya itu punya Centella Asiatica Kamu tahu Centella Asiatica sekarang lagi booming Karena punya banyak manfaat Mereka mengklaim sebenarnya bisa untuk scar Tapi jujur sebenarnya aku tidak berekspektasi terlalu banyak Untuk sebuah krim yang bisa ngatasin scar Tapi aku juga lihat di webnya mereka Sebenarnya mereka ada kayak klinik gitu Dan klinik mereka ada treatment untuk scar Jadi kayaknya sih produk ini memang didesain untuk ketika kamu sudah treatment di sana Kemudian pulangnya kamu ditreat pakai serum-serumnya ini Atau sama krim-krimnya ini Kayaknya sih seperti itu Kalau kayak gitu masuk akal sih Karena Centella Asiatica itu baik untuk recovery Jadi kalau aku cuma pakai krimnya ini Sebenarnya aku juga tidak terlalu berharap terlalu banyak untuk ngatasin scar Jadi langsung aja deh di web satu-satu Yang pertama adalah Centella Day Cream Ini datang dengan kemasan cepuk biasa aja kayak gini Cepuk plastik Di dalamnya ada penutupnya lagi Jadi produk kamu bakalan gak bakalan nemplok ditutupnya ini Kita lihat ingredients listnya Karena ini lumayan malarik sih Pertama adalah Aqua Butylian Glicol Kemudian ada Ciclopentaxiloxan Ini silikon Makanya aku suka ini karena ada efek sealnya itu Kemudian ada butylmectoxidibenzormetan Itu alfobenzone Ini SPF-nya 30 Isinya alfobenzone Jadi dia chemical sunscreen Kemudian ada Bla-bla-bla-bla-sulfonic acid Ciclopentaxiloxan Itu silikon lagi Ada bla-bla-bla segala macem Di bawahnya ada centella asetica Jadi memang kebanyakan ini memang isinya silikon Dan aku memang merasakan hal seperti itu Efek sealnya sih dapet Permasalahnya Kamu pake sunscreen Itu dosisnya adalah 1,25 mili Ini isinya cuman 12,5 mili Jadi sebenernya ini cuman bisa dipake 10 kali aplikasi Jadi satu cepuk ini 10 kali aplikasi Cuman kalaupun memang aku itu pake full 1,25 mili Dua ruas jari atau dua setengah ruas jari Full satu muka pake ini top Proteksinya sih aku dapet Tapi rasanya yang gak karu-karuan Toble banget Makanya biasanya Krim ini hanya aku pake untuk Kalo misalkan aku indoor atau di dalam ruangan aja Atau reapply yang bener-bener aku gak keluar rumah Itu aku pakenya ini Tapi kalo misalkan ini aku harus keluar rumah Ini aku pake hanya sebagai day cream biasa Jadi sebuah moisturizer Karena memang ada efek sealnya itu Baru setelah itu aku kasih sunscreen lain Untuk bisa dapet proteksi yang optimal Intinya Untuk masalah proteksinya Gak cukup nyaman Karena untuk bisa dapet segitu banyaknya kulitku Jadi Wuhh gak karu-karuan Tapi kalo untuk efek sealnya sebagai moisturizer Ini aku suka Terus produk selanjutnya adalah Centella Enrich Serum Dia datang dengan mas hantu kecil banget 8 mili Padahal aku ini pakenya tuh banyak Jadi ini udah hampir habis Kemarin Udah aku cobain sekitar 2 minggu Dan udah mau habis Aku belum sempet bikin videonya Tak cerot no Sudah hampir habis Yowes Sudah tak stop dulu Aku bikin satu video nanti yang Apa namanya Bentuknya seperti apa Tak Swatch Eh kok diswatch sih Di apa no sih Di rata no kayak gitu Setelah itu aku ya stop sih Karena ini Dikit banget Dan aku pakenya tuh Banyak Kita liat ini radius listnya Ini ada aqua Butylene glycol Kemudian ada Allantoin Panthenol Centella Acetica Jadi memang isinya itu adalah Centella Acetica juga Dan dia diklaim Centella Acetica nya Dua kali lipat Dibandingkan si krimnya itu Jadi efek untuk Healing nya tuh Misalnya menjadi lebih Dapet Aku suka teksturnya Awalnya sih Dia bentuknya kan Kayak gel gitu Jadi ketika diaplikasikan Bentuknya seperti gel Awalnya memang agak Susah menyerap Tapi setelah Dia nge-set Nyerap Itu jadi lembab Yang pas Jadi residunya tuh Udah kayak hilang gitu aja Itu yang paling aku suka Tapi memang butuh waktu Untuk dia tuh nyerap Biasanya cuma Tak olesin aja Tak pupuk Atau dibiarin aja Sebenernya dia sudah nyerap sih Tapi begitu sudah nyerap Enak Awalnya memang dia tuh Kayak Ngelapisin gitu Kayak sesuatu yang Kayak gel Denseng melapis gitu Tapi setelahnya itu lembab Efeknya Shooting nya aku dapet Lembutnya aku dapet Tapi balik lagi ya Untuk masalah Kayak skar Atau sesuatu yang Lebih dalam gitu Aku tidak merasakan Perubahan signifikan Lagi pula Ini 2 minggu udah habis Coy Jadi ya Ya sudah lah Gitu kan Kemudian produk yang ketiga Ini adalah Centella Enriched Cream Kemasanya sama Sama yang punya ID cream Sama juga Rasanya pun Menurut aku juga Hampir sama Kita lihat ingredients listnya Yang pertama adalah Aqua Butylene Glicol Kemudian ada Sunflora Seed Oil Kemudian ada Glycerol Sterate Steric Acid Aku tuh sebenarnya Agak bermasalah Dengan Steric Acid Beberapa produk yang Isinya Steric Acid Membuat kulitku tuh Break out Tapi Alhamdulillah Ini gak terjadi disini Jadi makanya Aku berkali-kali Sebenarnya bilang itu Kamu jangan ngejudge Suatu produk Hanya dari Ingradient Slice Kamu harus nyoba Gimana reaksinya Di kulit kamu Salah satu contoh Ya seperti ini sih Kemudian ada Dimetikon Dan ada Bla 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 Centella Asetica lagi Jadi sebenarnya Ini itu Ada Sunflower Seed Oilnya Aku dapet efek Emoliennya juga sih Sebenarnya Tapi menurut aku Rasanya sih Hampir mirip sama Punyanya Yang day creamnya Jadi cuman bedanya Dia kayak Gak ada SPFnya gitu aja Walaupun dari Ingradient Slice Sebenarnya dia harusnya Ke emolien Oklusif Tapi menurut aku sendiri Dia ya Oklusif juga sih Dan enak Efek Sealnya tuh dapet Sebenarnya aku tidak terlalu Untuk sebuah Moisturizer Aku memang tidak berharap Yang muluk-muluk Harus gini Harus itu Sebuah Moisturizer Menurut aku adalah Fungsinya untuk Ada efek Sealnya Jadi untuk membuat Hidrasi sebelumnya tuh Kayak terlapisin Terlindungin Selain itu Jika dia juga harus Melembabkan Menurut aku sih Fungsinya sebuah Cream seperti itu Dan ini Bekerja dengan baik Untuk hal-hal Seperti itu Untuk sebuah produk Basic Sebenarnya ini Bekerja dengan sangat baik Jadi Bisa aku atur Maksudnya kalau misalkan Aku cuma butuhnya Di pagi hari tuh Enteng ringan Aku aplikasinya tipis-tipis Kalau misalkan Malem aku Poingin sesuatu yang Lebih berat Efek sealnya Lebih berat Aku bisa aplikasikan Dengan tebal Dan dia bisa Bekerja dengan Bagus disitu Serumnya tuh juga Bagus Teksturnya aku suka Melembabkan Jadi seharian tuh Benar-benar membuat Kulitku terlembab Efek untuk membantu Kulitku Recovernya lebih bagus pun Setelah aku peeling Atau derma rolling Pun Dia juga bekerja dengan Bagus Jujur aku agak pesimis sih Karena memang Untuk sebuah scar Kita harus benar-benar Masuk sampai ke dalam Berpenetrasi Masuk sampai ke dalam Untuk bisa bekerja Menghilangkan scar itu Tapi kalau untuk Krim-krim seperti ini Kok rasanya agak Tapi kalau misalkan Kamu memang Mau mencoba Mohon gue silahkan Karena mereka mengklaim Sebenarnya butuh Waktu sekitar 6 bulanan Lebih Untuk bisa membantu Scar kamu Healingnya lebih cepat Tapi kalau misalkan Kamu pengen nyobain Apakah ini bisa menghilangkan Scar dengan efektif Mohon gue silahkan Dicoba sendiri Karena aku memang Mencoba ini baru 1 bulan Dan efek yang ku dapatkan Memang Cuma sekedar Kayak healingnya lebih cepat Recovernya lebih bagus Dan membuat kulitku Lembab yang pas Dan itu memang Menurut aku sudah Pas untuk sebuah Krim Sudah menurut aku Seperti itu Sudah oke sih Jadi kalau misalkan Kamu baru nyoba Pakai skincare Kamu awal-awal Lagi nyari Basis skincare rutin Sebenarnya produk-produk ini Itu enak dipakai Karena memang Efeknya itu Menurut aku Basic sih Sebuah moisturizer Yang melembabkan Ada efek seal Udah Jadi kamu tinggal nyari Hydrating toner Atau kamu juga boleh Pakai si serumnya ini Untuk melembabkan dulu Setelah kamu cleansing Habis itu Kamu seal pakai Moisturizernya Buah itu kamu pakai D-creamnya Atau night creamnya Menurut aku gak masalah Dan kedua Dan mereka bisa Bekerja dengan Baik Sebagai Itu gitu loh Jadi kamu gak perlu Muluk-muluk Macem-macem Ini sangat nyaman Untuk basis skincare rutin Terutama kalau misalkan Kulit kamu sensitif Kulit kamu berminyak Karena memang teksturnya Menurut aku itu cocok Untuk kulit-kulit yang berminyak Atau mungkin kamu berjerawat Kamu butuh sesuatu Untuk bikin dia kalem Produknya Pratista Ini enak Jadi Sekian untuk hari ini Tentang Pratista Semoga membantu Thank you so much to watching See you